Halo netizen, balik lagi di Seng Pramal melihat dengan bata batin Baik, hari ini saya memenuhi bagaimana isi hati perasaan dari Asyad Ahmad ke Ria Ricis Baik, langsung saja Nah, kita tahu Asyad dan Ria Ricis dikabarkan dekat Nah, bagaimana sebenarnya hubungan Asyad ke Ria Ricis? Bagaimana sebenarnya perasaan Asyad ke Ria Ricis? Oke, kita ambil 3 kartu yang pertama 1, 2, 3 Penasaran? Kita buka Kartu yang pertama adalah The High Prites Kita lihat di sini ada seorang ratu yang sedang duduk di singa sana Dan diapit oleh pilar hitam dan putih Kemudian, di belakang ratu ini Ada korden yang menutupin pemanangan Saya melihat dengan mata batin saya Bahwa Kedekatan antara Asyad ke Ria Ricis ada baik dan buruknya Baiknya Dengan adanya kedekatan Asyad ke Ria Ricis Membuat nama mereka jadi naik lagi Nama mereka jadi pembicaraan lagi di kalangan netizen Tapi buruknya Ada fans-fans Harchies yang kecewa Oke Next, kita lanjut kartu yang kedua Kartu yang keluar adalah Four of Pentacles Kita lihat di sini ada seseorang pemuda yang sedang duduk Yang di atas kepalanya ada coin Dan di tangannya Dia memegang erat coin-coinnya Dan kakinya juga ada coin Baik Saya melihat dengan mata batin saya Bahwa Alsyad Memang sangat bergelimungan materi Oke Alsyad juga pintar Dalam mengembangkan Usaha-usahanya Saya melihat dengan mata batin saya lagi Bahwa Alsyad di sini orangnya sangat Polos Sangat tulus Hatinya sangat bersih Oke Next, kita lanjut Kartu yang ketiga Kartu yang keluar adalah Three of Wands Kita lihat di sini ada Seseorang pria Yang sedang memandang ke depan Ada tiga tongkat Dan dia hanya memegang satu tongkat Baik Saya melihat dengan mata batin saya Bahwa Perasaan Alsyad ke Regis Hanya sebatas hubungan pekerjaan Oke Hanya sebatas Colab-colab youtube Biasa saja Nah, kita buka lagi Kartu berikutnya Keempat Lima dan enam Bagaimana perasaan Alsyad ke Regis Saat ini Empat Lima Dan enam Oke, kita buka Kartu yang keempat Kartu yang keluar adalah S of Cups Kita lihat di sini ada Cups Yang keluar dari awan Ada tangan malekat yang memegangnya Kemudian dari Cups ini Ada air yang mengalir Baik Saya melihat dengan mata batin saya Jika adanya terus kebersamaan antara Alsyad dan Regis Maka tidak menutup kemungkinan Akan tumbuhnya benih-benih cinta Oke Kemudian Kartu kelima Kartu yang keluar adalah The Tower Oke, kita lihat di sini Ada Sebuah Menara Yang disambar oleh petir Dan membuat raja dan ratunya terjatuh Baik Saya melihat dengan mata batin saya Bahwa Kedekatan Alsyad Dan Regis ini Masih awal Mereka masih berteman Untuk saat ini Masih tahap pertemanan Tapi Jika adanya Kebersamaan terus menerus Maka tidak menutup kemungkinan Bahwa benih-benih cinta itu akan muncul Next, kita lanjut Kartu yang ke-6 Kartu yang keluar adalah Egg of Cups Kita lihat Di sini ada seorang pria yang sedang mencari satu cup yang hilang Ada 7 cups Di belakangnya Dan pria ini Mencari satu cup yang hilang Baik Baik Saya melihat dengan mata batin saya Bahwa Alsyad juga Sedang mencari Orang Untuk mengisi hatinya Sedang mencari wanita Untuk bisa mengisi hatinya Next, kita lanjut lagi Kita buka Tiga kartu yang berikutnya Yaitu kartu ke-7 8 dan 9 Kartu ke-7 Kartu yang keluar adalah The Strength Seseorang yang sedang memegang Singa Dan di kepalanya ada Lambang keabadian Kemudian di belakangnya ada Langit yang berwarna kuning Saya melihat dengan mata batin saya Bahwa Alsyad ini memiliki Hati yang bersih Hati yang Tulus Dan memiliki Banyak kreativitas Serta dia juga Penyayang Baik Saya melihat dengan mata batin saya Bahwa Alsyad Menyayangi Richis Tapi Untuk saat ini Hanya Sebatas Teman Baik Next kita buka Bagaimana perasaan Alsyad Ke Richis ke depannya Kartu yang keluar adalah Ten of Swords Kita lihat disini ada Seseorang Yang sedang terjatuh Kemudian tertusuk oleh Sepuluh pedang Tapi matanya melihat ke depan Melihat Jauh Ke ujung laut Oke Saya melihat dengan mata batin saya Bahwa Sebenarnya Alsyad pernah tersakiti oleh Cintanya Yang Dulu Perasaan yang dulu Pernah Tersakiti Mungkin Oleh Wanita yang ada di masa lalunya Nah Kemudian Alsyad Sekarang Melihat Kedepan Dan Kita doakan saja yang terbaik Buat Alsyad Apakah dia akan bersama dengan Richis Kita buka lagi Kartu yang ke sembilan Kartu yang keluar adalah Nine of Cups Oke Kita lihat disini ada Seseorang yang duduk Dan di belakangnya ada Background yang warna kuning Serta merah Dan di belakang Pria ini Ada Sembilan Cups Tidak menutup kemungkinan Kedepannya Alsyad Ahmad Akan dekat dengan Richis Akan bersama dengan Richis Mungkin akan Menempatkan hatinya Untuk Richis Karena Saya melihat dengan mata batin saya Bahwa Alsyad memiliki Perasaan Yang Lebih Untuk Richis Kita doakan saja Yang terbaik Buat Alsyad Dan Richis Saya melihat lagi Bahwa Alsyad ini Orangnya Sangat penyayang Kemudian Dia juga Merasa Kesepian Dia membutuhkan Seorang Seorang Manita yang Bisa Mengisi Hari-harinya Mengisi Hatinya Dan tidak Menutup kemungkinan Jika mereka Terus bersama Maka Benih-benih cinta Itu akan muncul Tapi Tapi awalnya Hubungan ini Perasaan Perasaan Alsyad Ke Richis Hanya Sebatas Hubungan kerja Awalnya Tapi tidak Menutup Kemungkinan Benih-benih cinta Itu akan muncul Ya Kita doakan Saja Yang terbaik Buat Alsyad Dan Richis Semoga Diberikan Yang terbaik Oke Itu saja Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat Dengan Mata Batin